Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Salah satunya di dalam pasal 27 ayat 2 Yang berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Nah, bekerja adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang atau imbalan berupa gaji atau upah Manusia perlu bekerja agar dapat mendapatkan uang untuk membiayai kehidupannya Negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dengan UUD 1945 Maka bisa kita simpulkan Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan yang kedua memperoleh penghidupan yang layak Di dalam pasal 28 ayat yang pertama Yang berbunyi Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Memilih pendidikan dan pengajaran Memilih pekerjaan Memilih kewarga negaraan Memilih tempat tinggal di wilayah negara Dan meninggalkannya Serta berhak kembali Maka dari pasal 28 ayat 1 ini Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hak warga negara adalah Memilih agama tanpa ada paksaan Mendapatkan pendidikan yang baik Memilih kewarga negaraan Dan mendapatkan tempat tinggal dalam wilayah negara Nah ini Hak warga negara yang ada dalam pasal 28 ayat yang pertama Dasar hukum yang mengatur hak menyuarakan pendapat warga negara Terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 ayat yang ketiga Yang berbunyi Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat Berkumpul dan mengeluarkan pendapat Nah setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat Secara lisan atau tulisan kepada pemerintah Tentang tata cara penyampaian pendapat warga Diatur dengan peraturan Tujuannya agar suasana tetap tertib Dan tidak mengganggu hak orang lain Dan di dalam pasal 28 ayat 3 ini Kita menemukan bahwa hak warga negara adalah Berorganisasi dan mengeluarkan pendapat Hak warga negara yang lain terdapat dalam pasal 29 ayat yang kedua Yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadat menurut agamanya Dan kepercayaan itu Nah setiap warga negara memiliki hak berupa kebebasan memeluk agama Dan melaksanakan ibadah Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut Kewajiban setiap warga negara adalah Untuk tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya Sikap saling menghormati harus diterapkan dalam hubungan dengan umat yang berbeda agama Maka hak warga negara berdasarkan pasal 29 ayat 2 adalah Memeluk agama dan beribadah sesuai perintah agamanya Selanjutnya Di dalam pasal 31 ayat yang pertama Yang berbunyi Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Maka dari pasal ini kita bisa membuat kesimpulan Bahwa hak warga negara adalah Setiap warga negara berhak untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan Nanti berhubungan dengan kewajiban pemerintah untuk menyediakan sekolah Dan terakhir kita bisa membuat beberapa kesimpulan Tentang hak warga negara berdasarkan pasal-pasal di dalam UUD 1945 Maka bisa kita simpulkan hak warga negara adalah Hak menganut agama Hak mendapatkan pendidikan Hak menyampaikan pendapat Hak memperoleh pekerjaan dan imbalan Dan Hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum Nah ini kesimpulan kita tentang Hak-hak di dalam berwarga negara Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran tadi Ananda sekalian kita sudah sampai di ujung pembelajaran Maka beberapa nasihat yang bisa saya sampaikan adalah Tetaplah menjaga sholat lima waktu Tetaplah membaca Al-Quran Jangan lupa belajar Taatlah kepada kedua orang tua Dan tetaplah kita berhati-hati Di tengah masa pandemi Terima kasih kita berjumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh